Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Muhsin Asgab Habib Balia Alkaf Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin walahardirot ingkang berbahagia Tak lupa yang kami hormati Grup Hadrah Jamsai Jamaah Salawat Indonesia Dari Kota Malu Mudah-mudahan berkah Hadirin ingkang berbahagia Saat dari ini pun matur Menangka wakil saking keluarga besar Bahkia Yaji Abdul Aziz Monggo kita sarang-sarang Muji syukur Masa Ibn Allah SWT Ganti ucapan Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Dene penopo Emuqdal Dalu meniko Kita sedaya Sagat Berislaturrohim Berislaturrohim Wanten halaman Masjid Al-Mubarok Dalam keadaan Syihat walafiyat Dalam rangka Mengikuti Peringatan Hall Bahkia Yaji Abdul Aziz Yang ke-55 Mudah-mudahan Kehadiran kita semuanya Selalu mendapatkan ma'unah Selalu mendapatkan Taufik hidayah Dari Allah SWT Sehingga Apa yang kita lakukan Bisa menjadi Amalan Sholikan Makbulan Amin Ya Rabbul Alamin Kedua kalinya Ucapan Allah Masjid Ya Anas Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Kita Sedoyok Selalu mendapatkan Syafaatnya Para rawuh Dari keluarga besar Bahaya Abdul Aziz Kalau Badai matur Sekedik Terkait Siapa Bahaya Abdul Aziz Siku Bah Aziz Adalah Sosok Ulama Yang berjuang Pertama Pertama kali Di desa Meladan ini Untuk Memperjuangkan Agama Islam Yang mendirikan Masjid Juga beliaunya Bahaya Abdul Aziz Disini Beliau Kelahiran Kirang Langkung 1874 Usia 90 tahun Biambaypun Dipun Puntut Denia Allah S.W.T. Tahun 1964 Usia Kirang Langkung 90 tahun Bahaya Abdul Aziz Meniku Asli Priyantun Sangking Betet Sahabat Karibnya Adalah Bah Basir Pertak Bah Muntaha Purwosari Meniku Sahabat Karib Termasuk Beliau Beliau Berdika ini Yang mendirikan Masjid Pada Waktu Dulunya Bahaya Abdul Aziz Dulu Menderikan Masjid Sekaligus Pondok Pesantren Wonten Yang Dukuh Karun Meniku Dulu Meniku Sebutannya Pondok Nggak pun Tengah Meniku Pondoknya Bergeser Kemalu Kemalu Bahaya Abdul Aziz Meniku Gadai Putra Sudah Putra Rolikur Umpak Mosaikun Wah Halah Jangan Rolikur Rolikurnya Rolikurnya Buju Teluh Tapi Buju Pertama Sengking Dih Sarendeng Namanya Mbah Mas Nihah Meniku Gadai Putra Sudoso Rajen Kapindut Sudoso Sering Kemawan Setunggal Mbah Husna Malu Putra Tertua Tertua Pondoknya Besar Alhamdulillah Kalau disini Dulunya Pondoknya Disini Kemudian Sekarang Bergejar Ke Anak Yang tertua Sudah Hal Yang lumrah Hal Yang lumrah Niku Adalah Putra Yang pertama Mbah Husna Lajeng Putra Yang kedua Niku Mbah Maskur Mbah Yae Maskur Tembeling Tembeling Saat Jarengi Garwa Asal Tembeling Garwa Asal Jum Pekantuk Putra Setunggal Terus Garwa Tembeling Gadai Putra Lutuh 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 Napa Nek Tengmalu Mbah Husna Niku Gadai Putra Muda Salah Sekawan Pak Ahmad Jafar Rendeng Terus Yahya Ahmad Budufar Maibit Yahya Ahmad Amin Panjunan Kemudian Bunyai Rafi'ah Bunyai Dilmukim Niku Putra Wayay Mbah Gila Asis Putra Yang ketiga Dari Ibu yang pertama Mbah Yahya Tuhar Betet Niku Nisyaallah Gadai Putra Tiga Ibu Mariam Lajeng Yahya Mas Duri Yahya Mas Duri Yahya Karab Lajeng Putra Yang nomor Sekawan Mbah Yahya Abdul Jalil Niki Dalam Sebelah Kanan Mula Mbah Yahya Abdul Jalil Putra Yang keempat Niku Gadai Putra Kalih Bu Hacah Mudrikah Kalih Kak Ahmad Mudab Dalam Bujung Guru Sobat Spirso Pak Jeningan Lajeng Putra Yang keempat Gangsal Bahajar Tempat Tinggal Desa Talo Sabun Kabung Dud Putra Sekarang Bung Sal Putra Yang keempat Nomor Yang keempat Ibu Solihah Kabung Dud Naliko Tasik Perawan Nomor Bitu Mbah Yae Ridwan Barun Gada Putra Sunggal Bufat Tonak Nomor Walu Mbah Yae Soleh Moro Sepu Mbah Pak Kades Kolowau Lajeng Putra Engkang Nomor Sembilan Mbah Safiyah Kugika Bundut Pada Waktu Tasik Hujang Atau Perawan Lajeng Mbah Aziz Sa Mantunipun Baru Pertama Manku Meninggal Wong Cik Nom Kawin Malih Asal Mbah Tasminah Mbah Tamija Sangking Desa Tenunggung Kawin Yang kedua Ini Mbah Abdul Aziz Gada Kutro Kataya Suwelas Suwelas Loh Tasik Menangin Mbah Tamija Gada Putra Suwelas Seng Bajeng Mbah Fatimah Dalam Ini Sebelah Kiri Kulau Gada Putra Pintan Walu Lajeng Yang Nomor Kalih Ahmad Dady Yang Sepuh Kulau Gada Putra Pintu Yang Tasik Limau Termasuk Kulau Lajeng Ingkang Nomor Tiga Sengkeng Buk Kedua Buk Tamijah Imbah Muslikah Dalam Ini 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 Buk Benri Ini Gada Putra Tiga Nopo Kalih Sovin Kalih Rofik Kalih Kalih Terus Rofik Sovin Lali Pak Dizik Tak Sebut Pak Kedua Kan Kawin Dua Kali Meninggal Kawin Lagi Lajeng Nomor Sekawan Mas Kuri Nomor Gangsa Mas Dar Ini Kapudut Naliko Tasik Joko Kenging Pak Gebluk Zaman Rumien Usum Cacar Dalam Satu Minggu Putra Nye Mbah Hasis Meninggal Tiga Dalam Satu Minggu Dua Anak Mati Telung Ini Betul Hal Yang Memprihatinkan Karena Kenging Penyakit Cacar Zaman Rumien Ceritanya Nomor Neng Ibu Nafiyah Dolo Semayabun Bahaya Basir Alham Rum Nomor Itu Mbah Salamah Nigi Dalam Ewing Gadah Putra Neng Tepat Petun Termasuk Nurhadi Zain Pata Masro Biro Anak Salusin Mau Kelas Dan Seterusnya Wartah Putra Ini Terus Putra Yang Nomer Walu Bah Rubiah Niki Tasik Sehat Yang Yang Pinar Wantening Ping Lawang Ini Kajimudriga Mademulon Ini Mbah Rubiah Ini Putra Yang Nomor Walu Putra Yang Sang Sang Tasek Seguh Sugeng Kantun Kalih Bu Nafiyah Bergolo Kalih Mbah Rubiah Melaten Kantun Kutok 222 Putra Cinsugeng Kantun Kalih Selajang Sane Sipun Sane Sipun Ibu Yang Ketiga Ibu Yang Ketiga Neniko Nggak Dari Putra Kalih Karena Bunyai Tamijah Ini Ibarat Tengkong Mergawin Kewalahan Kewalahan Melayani Mbah Abdul Aziz Akhirnya Mbah Tamijah Kuna Inisiatif Inisiatif Santri Ditawakno Supaya Dipun Madu Kalih Mbah Abdul Aziz Itu Santri Mbah Aziz Kalih Mbah Tamijah Ada ide Untuk Melayani Mbah Aziz Sehingga Diambilkan Istri Yang Ketiga Istri Yang Kedua Untuk Mbah Tamijah Ini Mergawin Saking Tak Dimi Pak Yah Mergawin Rumat Anak Sulas Wih Jika Seng Mbah Aziz Akhir Dibat Nambu Jum Neng Um Bapak Ibu Dari Ibu Yang Terakhir Ini Punya Anak Dua Sudoyo Kapundut Nalikota Se Bujang Yang Setunggal Kapundut Muntun Ingkondo Karena Kecelakaan Nguras Sumur Anjlok Ternyata Ngisari Enak Pacul Terima Ternyata Wassalam Kapundut Muntun Pondo Sehingga Putra 22 Ini Sehingga Dari Keturunan Ini Sebanyak 13 13 Putra Sehingga Dari Keturunan Saat Ini Di Total Keluarga Besar Mbah Abdul Aziz Yang Sudah Kakak Sekitar Dua Ratusan Dua Ratusan Kakak Lebih Kalau Satu Kakak Dikalikan Tiga Berarti Sekitar enam Ratusan Berarti Wang Siji Sejati enam Ratus Milo Dari Keluarga Besar Mbah Abdul Aziz Berharap Mudah-mudahan Perjuangan Beliau Dalam Langkah Menegakkan Agama Islam Di Wilayah Latin Dan Sekitarnya Mudah-mudahan Mendapatkan Barukah Mendapatkan Manfaat Maslahah Kemudian Anak Cucunya Bisa Melanjutkan Perjuangan Beliau Dan Alhamdulillah Semua Anaknya Yang Laki-laki Menjadi Kiai Semuanya Tidak ada Yang terlewatkan Bahkan Anak cucunya Sekarang Itu Anak cucunya Mbah Abdul Aziz Itulah Kistimewaannya Walaupun Mungkin Secara Pendidikan Tidak Begitu Baik Tapi Barukahnya Besar Sekali Bisa 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 Kiriman Fatiha Kepada Mbah Abdul Aziz Sudah Mudahan Perjuangannya Beliau Diterima oleh Allah Amalnya Diterima Dosanya Diamun oleh Allah Dan Diberikan Kenikmatan Di alam Barzah Dan Diberikan Safa Rasulullah Dan Besuk Dari Kiamat Dimasukkan Surga Allah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iman Dikiamitin Iyakana Ambudu Iyakana Sata'in Dihdina Suratul Mustaqib Suratul Ladin Anam Ta'alayhim Wairil Maudu Bi'alihim Walad Dholim Rabbi Firli Wali Walit Yamin Maka Keren Langkung Juhan Pangaputan Wa-Mu'afiq Wa-Mu'afiq Wassalamualaikum War-Rahmatullahi Wabarakatuh Kepada beliau Kami sampaikan Banyak terima kasih Hadirin Walhadirat Para tamu undangan Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilanjutkan Acara yang keempat Yakni Istirahat Yang akan diisi Dengan Salawat Nabi Yang insyaAllah Akan dilantunkan Dibacakan Oleh Al-Habib Mungsin As-Sagaf Beserta Rombongan Jam'iyah Salawat Jam'sai Jam'iyah Maulid Tiba Dan Simtuturur Dari Kecamatan Malu Pujanegoro Kepada Para rombongan Kami Persilahkan Kepada Kepada Kepada